Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesia ku, dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Tabarakallah, senang sekali, saya Muhammad Sofian Kembali menjapkan Anda dalam Majlis Ilmu Damai Indonesia ku Yang akan mengangkat tema berkaitan dengan sekarang ini ramai sekali di pemberitaan yaitu Pilkada Nah untuk itu pemirsa, kita akan mengangkat tema mengenai pemimpin Pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini Bersama guru-guru kita yang akan menjelaskan dan juga akan memberikan tausia bersama-sama kita Ada Ustaz Taufikoroman atau Ustaz Pantun dan juga ada Ustaz Solmet Nah pemirsa disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitu Salam Tepatnya Jalan Kelapa, Hijau Raya, Perumahan Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur Inilah Damai Indonesia ku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita, selamat mengikuti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat amma ba'duh Pemirsa Damai Indonesia ku dimanapun anda berada Khususnya saudara-saudariku tercinta Yang berkumpul di masjid tercinta Masjid Baitu Salam Satu pantun pembuka dari saya Untuk jama'a Baitu Salam Malam-malam berangkat ke Mekah Cakepnya mana Malam-malam berangkat ke Mekah Bekal opak dan korma Keluarga besar Masjid Baitu Salam terus makin barokah Karena terus makin kompak dan istiqom Jadilah Pimpinlah diri sendiri Sebelum memimpin orang lain Kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul Dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam salah satu kitab beliau yang bernama Naso'ihul Ibad Beliau rujukan kepada pendapat Jumkurul Ulama Yang dimana Jumkurul Ulama menyebutkan Allah Ta'ala memuliakan kanjeng Nabi Dari lima segi Satu bil ismi dari segi kemuliaan nama Wal jismi frafil jasmani rohaninya Wal atoi kedermawanannya War ridho dari segi keriduan keikhlasannya Wal khotok dan dari segi kesalahannya Saya ambil satu Fa'amal jismu dari segi jasmani rohaninya Urusan kepemimpinan Nabi Fa'idha maka apabila Da'ah kanjeng Nabi kita Muhammad mengajak Syai'an akan perintah ibadah Fa'ajabahuwa binafsihi anhu Nabi nyontoin langsung baru nyuruh Tidak hanya pandai menyuruh Tapi pandai untuk ditiru Tidak hanya pandai berperilaku sebagai admin Tapi langsung jadi cermin Tidak hanya pandai merintah Tapi luar biasa Langsung membuktikan secara fakta Menjadi guru Karena diguguh dan ditiru Menjadi murobi Karena betul-betul sudah terbukti Contoh dalam bab kepemerintahan Boleh kan dicontohin kan Boleh jelas kan Biar jelas boleh kan Saya kutip satu hadis Al-Imam Nawawi Dalam riadus solihinnya Di urutan hadis ke-657 Dimana kata Siti Aisyah Anak Quraishan Bahwasanya bangsa Quraish Mereka gelisah Mereka betul-betul prihatin Karena ada kedapatan Perempuan terhormat Perempuan dari kalangan Orang terpandang Ternyata kedapatan mencuri Dari Bani Mahzumiah Fakolu Mereka semua berkata Man yukallimu fiha Rasulullah Salallahu alaihi salam Ini kira-kira Yang berani ngomong ke Rasul Siapa ini Karena yang kedapatan mencuri Anak pejabat Anak terpandang Orang betul-betul Yang dimana orang besar Lantas Fakolu mereka mengajukan Man yajtariwa alaihi Illa Usama bin Zaid Hibbu Rasulullah Salam Gak ada lagi kayaknya Yang bisa untuk ngomong ke Rasul Yaitu orang kecintaan Rasul Siapa? Usama bin Zaid Fakallamahu Usama Langsung Sepat Gabus Lelek Lohan Cepat Bagus Gak bertele-tele Karena juga pemirsa Udah gak tahan Terjadilah pembicaraan Antara Usama dengan Baginda Rasul Kalau bahasa sekarang Negosiasi Fakola Rasulullah S.A.W Begitu Nabi Dinegosiati oleh Usama bin Zaid Nabi nanya Atas Fau Fi haddin Min hududillah Apakah kamu Mau menolong Orang yang Dimana Tersandung Kasus Yang merupakan Salah satu Daripada hukum Allah Summa goma Nabi diri Pakhtatobah Nabi berkhutbah Summa gola Nabi bersabda Ini penting nih Buat pemimpin Ya Rabb Apa kata Rasulullah Inna ma'ahlaka man qablakum Sungguh Penyebab Hancurnya Berantakannya Umat-umat Sebelum kamu Annahum kanu Ida sarakofihimus syarif Tarokuhu Apabila Yang kedapatan korupsi Orang kaya Apabila Yang kedapatan Mencuri anak pejabat Orang terpandang Maka hukum lemah Kepada mereka Percis Kayak hukum pisau Tajem ke bawah Tumpul ke atas Banyak gak Zaman sekarang Begitu Ini Nabi 14 abad Tahun yang lalu Telah menyebutkan Tapi kata kanjeng Nabi Wa'idah sarakofihimus da'if Giliran yang mencuri Wong cilik Giliran yang korupsi Yang kedapatan mencuri Orang rakyat biasa Akomu alihil hadda Hukum betul-betul Ditegakkan Percis kondisi Zaman now Betul apa gak Jadi pengadilannya Banyak tak terhingga Tapi mendapatkan Kebenaran Nada langkah Percis seperti Menegahkan benang basah Bisa benang basah Ditegakkan bu Belum kelar ini hadis Lihat bagaimana Rasulullah Memimpin untuk dirinya Langsung Nabi bersumpah Apa kata Rasulullah Demi Allah Gak pakai orang lain Untuk menegakkan Keadilan Untuk mendapatkan Kebenaran Sekiranya putriku Fatimah Mencuri Aku Yang langsung Memotong tangannya Berarti Rasulullah Hebat apa Gak jadi pemimpin Kira-kira Kalau di negara kita Ada gak yang begini Ya Allah Mudah-mudahan Lewat kajian Dama Indonesia Ini bukan Menggurui al-fakir Kita sama-sama Belajar Dan yang saya sampaikan Merujuk kepada Perbuatan Nabi kita Muhammad S.A.W Jelas apa gak tuh Jelas apa gak tuh Itu untuk Hal pemerintahan Makan lesehan Kesuka bumi Mudah-mudahan Bisa dipahami Baik Baik Masya Allah Tabarakallah Luar biasa sekali Apa yang disampaikan oleh Guru kita Ustaz Pantun Itulah Semakin jelas Menekankan bagaimana Hadis yang disangat Masyur Setiap orang adalah pemimpin Dan setiap pemimpin Dimintai pertanggung jawaban Nah ingin tahu lebih lengkapnya Bagaimana sebetulnya Pimpinlah diri sendiri Sebelum memimpin orang lain Ini akan disampaikan Lebih lengkap Akan oleh Guru kita Ustaz Solmet Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Di Damai Indonesia Aku Yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Alhamdulillah Herabili'alamin Masya Allah Tabarakallah Di segmen satu tadi Kita sudah Mendengarkan Dan juga melihat langsung Bagaimana tausia Yang disampaikan oleh Guru kita Ustaz Pantun Nah pemirsa Islam sangat concern sekali Dan sangat Memperhatikan sekali Bagaimana Pembutuhkan karakter Bagi manusia Termasuk Pembutuhkan bagaimana sosok pemimpin. Untuk itu pemirsa sebelum memimpin orang lain perlu kiranya kita melatih diri untuk memimpin diri sendiri. Nah itulah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Solmet. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa islamu wa rahmatullahi alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah Guru kita Kiai haji taufiqur rahman Kiai pantun yang kita cintai dan kita muliakan semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pengurus masjid raya baitus salam para ustadz para ustadzah jamaah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah pemirsa pimpinan 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 apa itu pimpinan ya apa RT rukun tetangga RW lurah lurah jamat bentar lagi nih wali kota bupati itu pimpinan wilayah pimpinan masyarakat yang dipilih oleh rakyat tapi kalau pemimpin biarkatnya tukang baso biarkatnya tukang ojek biarpun cuman sekedar tukang tukang boong ibu yang benar aja bu emang ada tukang itu boong walaupun cuman tukang gorengan walaupun hanya ibu rumah tangga tapi kalau jiwanya jiwa pemimpin gak harus nunggu jadi RT gak harus nunggu jadi lurah gak harus nunggu jadi bupati gubernur presiden sudara adalah pemimpin yang satu waktu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala satu waktu di zaman Sidina Umar r.a ketika beliau jadi khalifah beliau suka keliling muter bapak sering muter gak pak malam-malam ngapain pak nyari janda bapak bapak yang bener nyari baso iya bener ibu nyari janda tangguh-tanggu udah tidur ibunya satu waktu beliau ngedenger ada dialog antara seorang ibu sama anak ini anaknya memangnya tukang jual susu keliling jaman dulu inget gak bu tukang susu plastik yang kalau gak ada orangnya main lempar aja ke halaman biar untung gede neng katamanya ini susu jangan murni-murni banget orang gak tau campurin aja air yang penting warnanya warna susu soal rasa ya itu mungkin orang mikir kambingnya kali beda sapinya kali beda ah itu bisa aja yang enak mungkin sapinya lagi seneng yang agak kecut lagi ngambek habis berantem kali ini sapi sama suaminya begitu eh sapi punya laki gak ibunya udah campurin gak ada yang tau pokoknya untung gede cuan dapet ntar kalau ketahuan Sedina Umar bagaimana ah dia mah kalau dateng juga keliatan kalau mampir ngetok pintu gak bakalan tau Sedina Umar dia mah jauh tapi kalau Sedina Umar gak tau kan Tuhannya Sedina Umar Tuhan kita semua tau kalau kita nyampur susu yang murni pakai campuran campuran air yang banyak ini pemimpin ini pemim pemimpin walaupun cuman tukang susu keliling tapi jiwa pemimpin gak mau orang yang beli muh muh mulas murah mulas gak mau orang yang beli ruh rugi gak mau orang yang beli kece kecewa walaupun tukang susu tiap hari jualan susu pantang ngecewain orang pantang rugiin orang pantang nyakitin orang pantang membuat orang tersolimi tukang susu kira-kira kira-kira bu ibu kalau suaminya lagi tidur kan dia gak ngeliat di kantong celananya ada dompet tebal ibu penasaran kira-kira kalau ibu penasaran ibu apain kantong lakinya periksa begitu dilihat duit banyak bagaimana topa gak harus nunggu jadi lurah jadi camat jadi gubernur ngeliat duit mengambil juga soal ngambil bukan cuman pejabat lah sama kayak bini saya gak harus jadi anggota dewan pokoknya gak boleh mulai sedikit ilang aja tuh biarin laki-laki gua emang dia kerja buat sapa sih begitu emang dia capek ada lagi yang lain daripada yang lain yang buat gua seolah-olah anggaran yang bukan pada tempatnya dan waktunya seperti benar anggaran yang sudah disiapkan untuk sesuatu yang tepat mungkin belum saat dan waktunya ini kan cuman persoalan waktu ujung-ujungnya kan juga sama keluar juga tuh anggaran kira-kira begitu ya bu ya malam ini gua comot sama besok pagi kan sama bedanya besok pagi dia melek sekarang dia tidur tapi gua tau besok itu juga yang diambil apa bedanya malam ini sama besok sama begitu ya begitu ya itu jiwa pemimpin harus punya jiwa bertanggung jawab walaupun itu duit suami ibu waduh ada yang robohin walaupun itu anggaran buat ibu yakin ini anggaran buat ibu yakin ini belanja buat ibu tapi kalau belum waktunya ketok palu lu jangan mencomot aja ketok palunya besok anggarannya buat belanja di pasar besok jangan lu makan jangan lu ambil biar kata itu duit suami sendih jiwa pemimpin harus punya rasa tanggung jawab jangan mentang mentang tidur mentang mentang gak tahu mumpung 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 ngambil ya ngambil ya ngambil nih kok hilang duit saya tuyul pak tuyul masa ada tuyul tuyul gondrong silahkan saya sopyan baik masya Allah terima kasih yang telah berbagi tausia kepada kita semuanya dan bagaimana ibu-ibu bawa-bawa masih semangat oke nah kita akan lanjutkan tausia lagi dan di sesi tanya-jawab tapi sebelum itu Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman akan berbagi berkah kepada jamaah yang ada disini tetaplah bersama kami di Demi Indonesia Kepondok kopi beli hewan akikah saatnya luak white kopi mau berbagi barokah mau dapet hadiah gak siap jawab pertanyaannya gak oke yang bisa jawab pertanyaan dari saya insya Allah hadiahnya lumayan ya satu juta rupiah tapi ingat dipotong pajak oke oke raih hidup berkah bersama luak white kopi ya pertanyaannya tolong siapa yang bisa jawab Nabi punya sifat kepemimpinan kan adek empat siapa yang bisa nyebutin gak usah empat-empatnya satu aja deh yang mana angkat tangan wah ini yang duluan nih Romani dari kemarin udah niat banget oke yang duluan angkat tangannya sini masuk bu alhamdulillah sini yuk yuk silahkan sini silahkan bu punten dengan lihat sana bu biar kelihatan kan suami lagi nonton siapa namanya Intan Aprianti udah siap ya insya Allah oke apa jawabannya sifat Rasulullah dari yang empat macam tuh apa salah satunya aja gak semuanya Siddiq Amanah oh empat-empatnya malah ya apa-apa Siddiq Amanah Fatona satu lagi lupa ustaz tiga juga ada barang satu ya insya Allah gimana jawabannya bener banget alhamdulillah satu kaki di atas tikar emang rezeki gak ketukar ya ini kita berikan hadiahnya insya Allah ya bener kan jawabannya kan tapi jangan lupa ibu ya 1 juta ini hadiah dari luak wet kopi berbagi berkah potong pajaknya insya Allah masih tetap mau ngaji di dalam Indonesia aku jawabannya lembek banget masih tetap mau ngaji di dalam Indonesia aku oke bareng bini sarapan pagi setelah ini kita kembali lagi baik Masya Allah Nah sekarang saya sudah bersama Ustaz Solmet Ustaz Pantun kalau tadi saya di belakang nih Ustaz ya sekarang sudah bergabung bersama aja gimana masih semangat ibu-ibu bapak-bapak apalagi yang udah barusan dapat duit tadi baik kita akan perlambar lagi kita akan perdalam lagi materi kita pada kesempatan syeng hari ini ini cakep sekali materinya yaitu pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain nah nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab yang pertama kali nanti akan kami persilahkan Ustaz Pantun yang akan memberikan jawaban kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Imam untuk boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan silahkan Pak Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Imam Ratriwoso dari pengurus Yasalam Ustaz kan sekarang kita lagi masuk musim pilkada nih ya teman-teman di Indonesia tentu butuh arahan dari antum nih bagaimana cara kita menilai para calon pemimpin yang lagi maju ini bahwa mereka sudah mampu memimpin dirinya sendiri sehingga mereka layak dan pantas untuk kita coblos kita pilih jadi pemimpin demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Imam Ustaz Pantun boleh langsung turun ke bawah untuk bisa berlangsung berdialog silahkan ada belewa ada colenak cakep turun ke bawah lebih enak asik jadi yang pertama untuk kita menentukan mana yang kita pilih jelas di dalam Al-Quran Pak Imam surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-2 dan ke-3 ini referensi Quran langsung yang ngomong kita lihat pada figur yang kita lagi mau coblos nih yang kita mau pilih apakah sudah berpraktiknya seperti yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim yaa ayyuhalladhina amanu lima takuluna ma la taf'anun kaburamaktan indallah antakulu ma la taf'anun ini yang pertama hai orang-orang yang beriman lima takuluna ma la taf'anun apakah anda dimana pandai mengatakan tapi tidak pandai buat mengerjakan jadi Bapak Ibu Rahimah kita lihat figur yang kita mau jadikan pimpinan yang dimana katanya merakyat apa hanya sebatas untuk menang di konten atau memang betul-betul turun ke rakyat ini yang pertama jadi betul-betul antara perkataan dengan perbuatan ada suling ada peniti tidak akan berpaling kelain hati kurang jelas naik kereta pakai kacamata tidak ada dusta di antara kita karena bicara sekarang mohon maaf untuk bicara pencitraan paling gampang memang zamannya sudah hedonisme betul apa enggak nah oleh karenanya itu yang pertama kita lihat gimana saat untuk melacaknya sekarang mah gampang mau tahu Ustadz pantun cari Ustadz pantun klik keluar udah semua dimana tinggalnya dimana pondok pesantrennya dimana bininya ada berapa bininya kan begitu tuh ini saya pulangkan ke diri saya siapa aja anak-anaknya betul apa enggak itu yang pertama nah yang kedua Bapak Ibu rahimah kumullah tetap juga jangan lupa bagaimana kriteria untuk menjadi imam agama mempunyai barometer yang pertama itu tadi yang kedua apa yang lebih alim kalau bicara sejarah makhluk yang pertama diciptakan yang dari api jadi guru yang kedua dari cahaya malaikat tampil produk yang ketiga Quran surat ke-7 just 8 ayat 11 ternyata makhluk yang pertama yang kedua disuruh sujud hormat sama makhluk produk yang ketiga yang ketiga dari tanah padahal yang paling alim yang dari api pinter alim tapi mohon maaf yang sujud cuma yang dari cahaya yang dari api ditanya ditanya sama Quran itu ayat ke-12 ayat ke-11 ayat ke-12 ayat ke-12 mahluk yang dari api kenapa untuk sujud hormat kepada makhluk yang dari tanah apa jawabannya ayat ke-12 ayat ke-12 ayat ke-12 ini nanti disimpulkan apa jawabannya? aku dari api dia mah dari tanah aku lebih hebat daripada dia aku lebih the best daripada dia kira-kira pemimpin begitu walaupun paling dulu tapi akhlaknya ada apa enggak? itu sifat menunjukkan tawadu apa takabur? takabur, ya Allah ya Rabbi jadi betul-betul yang kedua boleh? saya mantun lagi boleh? boleh? pergi nenamu di hari Sabtu nentenya salak dan korma ilmu memang nomor satu tapi akhlaklah yang jauh lebih utama Masya Allah terima kasih Ustaz Mantun atas jawaban yang sangat luar biasa sekali emang berat sih Ustaz ya? ketika berpedoman pada ayat ini berat banget sih jadi seperti kita untuk dihindarkan dari sifat zolim ini Masya Allah paling duluan di seksa sebelum penyembak berhala di seksa itu dia ngomong merintah-merintah tapi enggak ngelakuin Masya Allah nah kami persilahkan untuk jamaah ibu-ibu yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Solmet Ibu Reni ya silahkan Ibu Reni boleh berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya nama saya Reni dari jamaah taklim betu salam bagaimana cara kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri sebelum kita memimpin mungkin orang lain atau keluarga kita anak-anak kita terima kasih Ustaz baik terima kasih Ibu Reni bagaimana cara memimpin diri sendiri termasuk jangan sampai jadi begal-begal di rumah begal anggaran silahkan Ustaz Solmet bisa langsung berinteraksi dengan Ibu Reni Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu kan pernah berfirman kepada malaikat akan menciptakan khalifah siapa yang dimaksud oleh Allah khalifah siapa lagi kalau bukan kita nih manusia artinya apa di dalam sifat kemanusiaan seseorang itu sudah ada berarti benih-benih kepemimpinan diberikan oleh Allah ada orang gagah tinggi cakep karena sering lari bolak-balik gak pernah naik mobil gak pernah naik motor tiap hari kemana aja pergi badannya sehat gagah perkasa tapi ketawa sendirian celana gak pake baju juga kagak tapi gagah kuat dia ibu mau pilih gak nih orang gagah suruh ngangkat tapi juga mau tuh tapi mau gak milih kenapa ya karena akalnya tidak ada diantara instrumen kepemimpinan yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita adalah akal dengan akal ini kita berkreasi kita berinovasi kita mampu melakukan terobosan demi terobosan sehingga dunia yang tadinya tidak ada apa-apa kecuali hanya laut darat pohon orang mau pergi jalan kaki ada lagi yang plinstone gue pernah nonton film plinstone belum plinstone tuh yang manusia purba udah jalan dibawa bentuk kayak mobil-mobilan kan mendingan ngeberatin aja itu perasaan saya ya dia begini tapi tuh tapi di atas mobil-mobilan tapi yang jalan kakinya plinstone tuh itu begitu lu gak usah pake mobil-mobilan lu jalan aja begini sampai kemudian Masya Allah lihat dah mobil apa yang gak ada di Indonesia mobil apa bu mobil SMK yang belum ada yang lainnya udah ada buatan Indonesia yang belum ada kita doain mudah-mudahan Indonesia mampu membuat mobil sendiri begitu dong Vietnam udah Malaysia udah Cina udah Indonesia kita doain potensinya besar kekayaan alamnya besar sampai Elon mas aja mau bikin baterai marah mas Elon gak mau bikin baterai di rumah sendiri kenapa itu orang barat orang luar melihat Indonesia punya potensi yang luar biasa sehingga orang berbondong-bondong naruh duit gede-gedean kudunya kita nih pemimpin bangsa ini dengan akal pikirannya kenapa dia pengen taruh duit gede-gedean di Indonesia ternyata potensinya besar kalau sudah tahu potensinya besar lirik tuh universiti universiti universitas universitas mana tuh yang IPK nya tinggi yang punya prestasi jangan sampai diambil tuh anak-anak Indonesia yang hebat dia lari ke barat dia pergi ke luar negeri dia bangun negeri orang dia tinggalin negerinya sendiri saya udah gak mampu lagi udah kuliah tinggal kuliah kuliah udah tapi adik-adik kita di kampus banyak yang berprestasi berprestasi lalu kemudian sudah mulai merencanakan ntar kalau gue lulus gue mau keluar ah tak kalau gue dapat kerjaan gue mau disono aja ah emang apa disini mah ya pinter ama kagak pinter sama aja padahal salah satu instrumen yang tidak diberikan Allah kepada malaikat kepada iblis akal dan itu diberikan oleh Allah kepada manusia karena manusia makhluk yang paling tepat memimpin dunia yang luas ini saudara-saudara Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Usha Solmet paling tidak kita menekan diri sendiri mengendalikan nafsu kita emosi kita itu paling tidak menjadi pelajaran untuk kita bisa atau mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain nah kita masih ada dua segmen lagi untuk tanggung jawab untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku baik Masya Allah kembali di Damai Indonesia Aku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Salam eh Baitur betul ya Masya Allah ini jamaannya luar biasa sekali ibu-ibunya makin banyak Masya Allah ini ibu-ibunya pertanyaannya memang luar biasa sekali Ustaz ya karena memang tema kita memang bisa dibilang berat karena memimpin diri sendiri itu sebenarnya seperti apa sih tadi juga paling tidak kita bisa menekan ego kita emosi kita untuk bisa mengendalikan diri kita memimpin diri kita sendiri nah kita akan perdalam lagi kami persilahkan di sesi tanggung jawab ini Pak Firman ya betul ya Pak Firman terlebih dahulu untuk oh Pak Faisal mohon maaf Pak Faisal yang akan dijawab Ustaz Salmat silahkan Pak Faisal untuk mengujukan pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz pertanyaannya adalah apakah kita berdosa jikalau kita salah dalam memilih pemimpin Ustaz demikian terima kasih baik pertanyaannya menarik sekali silahkan Ustaz Salmat bisa langsung turun menjawab ini mau pilkada makanya temanya itu Ustaz iya benar tapi bagus ini sama Indonesia aku memberikan pencerahan pencerahan panduan-panduan wawasan-wawasan kebangsaan Nusantara sebentar lagi kita mau ada hajatan karena di setiap hajatan itu ada tenda dan besok ada tenda-tenda KPU di seluruh Indonesia makanya namanya hajatan ibu pernah bikin hajat gak udah mantuk ada yang udah ada yang belum punya suami bagaimana itu waktu milihnya dulu apa yang bikin apa yang bikin ibu terpesona sama suaminya sampai-sampai yang lain nolak ibu mau yang lain nolak kata ibu udah gue aja dah tuh bisa mau ibu punya pertimbangan apa itu kagak ada lagi Ustaz ha terpaksa berarti lawan kotak kosong gak ada saingannya saingannya kotak doang bu pernah milih pemimpin buat ibu nanti kalau satu waktu saya punya anak berarti dia mimpin anak saya kalau dia jadi mertua berarti dia juga kumpul sama menantu sama cucu bukan cuman di dunia tapi sampai akhirat apa pertimbangan ibu pilih dia sebagai suami duit oke kita gas jabatan kedudukan ibu milih ibu kena pelet tiba-tiba nikah begitu tau Ustaz tata saya di pelaminan aja kayaknya saya di pelet saat ibu memilih dan menentukan berarti punya pertimbangan pertanyaan saya nyesel gak bener yakin itu ada yang ginin tangan bukan cuman nyesel kesel merasa berdosa pilih dia merasa bersalah pilih dia tapi dia punya salah dia punya dosa masih tetap bersama masih tetap ingin bersama apa yang bikin ibu masih tetap bersama anaknya banyak oke setiap kita dalam memilih punya jawaban pak pak punya bini waktu bapak milih bapak milih karena apa ada yang jawab kepergok ansip setiap kita adalah pemimpin dan kita juga punya hak memilih pemimpin pemimpin anak-anak kenapa saya pilih dia oh jiwanya keibuan dewasa makanya saya pilih dia menjadi istri saya karena keibuan dan dewasa sehingga kadang-kadang kalau saya keluar dari rumah ngeliat ibu-ibu yang dewasa kok jadi inget inget bini oh saya pilih dia sebagai pemimpin kenapa bertanggung jawab cari duitnya semangat rela berkorban pagi panas terik malam dingin kehujanan masyaallah saya seneng kenapa bu karena suami saya bisa disiksa bu syaallah bu jangan begitu bu alhamdulillah itu laki gue panas kehujanan ya daripada gue yang disiksa mendingan dia dah yang tersiksa setiap kita pasti punya pertimbangan pak bu tau-tau tau-tau timbangannya salah timbangannya salah kita pikir ini udah bagus udah baik udah benar udah cakep udah lurus perjalanan keadaan situasi gak pernah ada yang tau maka rumusnya selama bapak ibu saya dan kita semua memilih berdasarkan keyakinan ijtihad politik loh kalau fikir aja ada ijtihadnya kok tuh yang urusannya urusan agama tuh ada ijtihad tuh dewan-dewan pakarnya para mujutahid apalagi urusan politik sudara berijtihad timbang sebaik-baiknya semampu kita semampu kita dalam menimbang sebagaimana kemudian ibu ya gue nyesel kalau begini gue gak pilih tuh laki ya gue pikir waduh gak tau-nya begini model tuh bini setelah ditimbang diperhatikan lalu diputuskan berdasarkan keyakinan sebagai manusia atas ikhtiarnya baik dan benar semoga Allah memaafkan kita semuanya amin amin ya robbal alamin tinggal kita doakan aja ustad ya kalau misalnya ada yang merenceng sedikit kita lurusin kita lurusin kita doakan yang kurang-kurang kadang-kadang dari kita nih kalau ngeliat ada yang salah kita gak pernah doain nah itu dia kita lebih seneng nunjuk lebih seneng ngacimaki lebih seneng ngatain ketimbang kita berdoa kepada Allah Allah yang punya hatinya Allah yang gerakin hatinya Allah yang mengatur hidup kita dan hidup dia ya Allah atur dia dengan baik berikan hati yang bijaksana gak rugi kagak bayar Masya Allah yang penting kita udah berijetihat tadi ya ustad ya baik berikutnya Ibu Evi yang akan dijawab oleh Ustadz Pantun silahkan Ibu Evi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Evi Ustadz mewakili Majelis Taklim PKK Bilimun yang kita kajiannya juga di Masjid Rebe itu salam pertanyaannya adalah memimpin itu kan tidak mudah ya ustadz tapi sekarang kenapa kayak banyak sekali orang yang berebutan untuk jadi pemimpin dengan segala caranya gitu terima kasih Masya Allah Menarik pertanyaannya Ibu Evi silahkan Ustadz Pantun boleh langsung turun juga jadi apa maksud pertanyaannya banyak orang yang maju untuk menjadi pemimpin padahal menjadi pemimpin itu gak mudah ya Ibu Evi ya ini banyak orang kenapa ini silahkan Ustadz Pantun hadirin walhadirat rahimahkumullah kita berhusnuzon kenapa banyak sekarang berambisi untuk menjadi pemimpin kalau kita lihat secara janji agama Ibu Evi dan juga pemirsa Dhamma Indonesia Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Solihinnya dimana sampai mengutip bahasa kanjeng Nabi sabatun yuzilluhumullah yawmala dilla illa dilluh tujuh kelompok manusia yang besok di hari kiamat di saat yang lain panik mereka nyaman yang lain pada kebingungan mereka mendapatkan perlindungan ini mudah-mudahan nih yang pada ambisi jadi pemimpin merujuknya kepada bahasa Nabi ini tujuh kelompok ini nyaman orang-orang pada kehausan dia nyaman mendapatkan perlindungan siapa mereka tadi ada berapa Bapak Ibu? tujuh ada berapa? ya Allah malimpin di kertas serang buat dimakan di hari Sabtu pasang kuping biar terang saya sebutkan satu persatu nah diantaranya dari yang tujuh Nabi menyebutkan Bu Evi imamun adilun pemimpin yang adil jadi ya kita berhususun semoga orang-orang yang dimana hari ini berambisi untuk menjadi pemimpin kenapa? karena memang dengan ilmunya dengan kualitas ilmiah dan akhlakul karimahnya mereka berambisi untuk menjadi pemimpin yang adil karena di saat menjadi pemimpin yang adil bukan hanya di dunianya tapi betul-betul di akhirat paling duluan mendapatkan perlindungan untuk masuk surganya Allah tapi punten kalau yang namanya sebelum mimpin berambisi karena urusan fulus bilfulus mulus mafilfulus ala matilmanpus beneran Bu karena kalau dulu kita semangat tuh dengan lagu maju tak gentar membela yang benar betul apa enggak? sekarang udah banyak berubah pak maju tak gentar membela yang bayar nah ini mohon maaf di saat sudah ambisinya untuk kuduniawiahan ternyata kenapa kamu menjadi pemimpin? besokan kalau aku jadi anggota dewan ya hari ini mereka pada demo yang penting kepentingan buat kami secara pribadi Masya Allah bisa keliling-keliling dunia tinggal buat anggaran saja dari mana hasilnya ternyata Bapak Ibu niatnya begini ini yang kita ngeri saya kutip bahasa Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya wa'alimun bi'ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qabli ubadil wasan ya Rabb terjemahin jangan nih terjemahin jangan minta maaf sebelumnya kenapa Zubat? arem-arem berasa anget ini maknanya serem banget tapi buat caranya para kandidat yang akan maju untuk kepeseran demokrasi untuk menjadi pemimpin mudah-mudahan disimak ini luar biasa lewat kajian damai Indonesia kuni apa artinya Zubat? orang yang punya ilmu lantas menjadi pemimpin kemudian dia prakteknya tidak mengamalkan mohon maaf paling dulu diseksa sebelum para penyembah berhala diseksa tuh pak bu ini kita juga kepada diri kita ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangganya jelas apa gak nih? ya Allah mudah-mudahan dari Filipin langsung ke Madinah Allah jadikan kita memiliki pemimpin yang amanah amin amin ya rabbal alamin kembalinya tadi ya husnuzon setelah kita berhunzon kembali yang Ustaz Salman tadi jelaskan kita berikhtiar berijetihat apa yang kita pilih sebagai calon pemimpin tetaplah bersama kami di Damai Indonesia sesaat lagi kami kembali Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah kembali lagi di Majlis Ilmu Damai Indonesia dengan tema yang sangat menarik sekali pimpinlah diri sendiri sebelum memimpin orang lain nah di segmen ini keroyokan nih Ustaz ada satu penanya yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Salman dan juga Ustaz Pantun Pak Marbudi silahkan boleh berdiri Pak Marbudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan dengan saya Marbudi dari Remaja Masjid Raya Betu Salam ingin bertanya Ustaz menurut pandangan Ustaz apa godaan terbesar bagi seorang pemimpin demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam godaan terbesar atau godaan terbanyak ini karena pemimpin itu Masya Allah banyak godaannya Ustaz Salman dulu deh yang jawab silahkan Ustaz Salman cewek cewek lagi godaan kita semua kan kita pemimpin iya iya kulukumro ini itu kita pemimpin buat laki-laki perempuan itu godaan jabatan itu sendiri godaan harta itu godaan sekelas kita yang punya harta tidak punya jabatan saja berlomba-lomba dengan harta itu untuk bisa mendapatkan jabatan apalagi yang sudah punya jabatan aksesnya luas yang mahal itu akses ini pintu ini pasti ada pintunya enggak sih bolong semua saya lihat adem tapi enak adem enak saya nyari pintunya banyak bener bolong semua ini ketika pintu ditutup ditutup ada satu orang yang punya akses bisa masuk tiba-tiba ada orang yang pengen masuk ke masjid ini di tengah semua orang enggak bisa masuk kecuali dia kepengen dan dia punya aksesnya kenapa karena dia merbotnya hata sekelas merbot apa yang merbot itu ya merbot ya betawi merbot hata sekelas merbot punya kehormatan karena dia pemilik kunci akses masuk masjid ini bagaimana kalau sekelas presiden menteri gubernur wali kota bupati apa lagi anggota dewan apa lagi camat lagi lurah RW RT masya Allah kebayang akses yang tidak dimiliki dia punya akses yang orang tidak punya dia ada lalu kalau akses itu dipakai bukan pada tempatnya disitulah terjadi tadi kecurangan ada kolusi ada nepotisme ada korupsi belum lagi kalau ada tawar-menawar gue kasih nih tapi wani piro makanya banyak kejadian apa mau jadi apa dia setor mau jadi apa karena yang yang punya akses tanda tangannya cuma dia yang punya ibu mau bagus lagi tanda tangannya kagak laku bapak mau cakap belajar tanda tangan tiap hari kagak laku tetap aja itu orang kagak naik jabatannya tapi biar KT itu orang tanda tangan belepotan belajar gak pernah tanda tangannya jelek tapi karena jabatannya tanda tangan dia punya akses naikin orang jadi direktur naikin orang jadi pimpinan di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat jadi akses yang mahal kalau jabatan itu jadi salah satu godan kalau Muntas Ustaz Solomid yang terbesar adalah akses karena akses itu jual belinya nanti bisa macam-macam bisa cewek cewek lagi lagi atau harta atau yang macam-macam baik kalau Ustaz Solomid akses kalau Ustaz Pantun apa nih gudang terbesar iya udah menjadi rahasia umum harta tahta wanita makanya di dalam Al-Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-9 Allah memberikan warning dari tiga macam ini setiap kamu pemimpin jangan sampai kamu dilalaikan hanya dengan dua urusan harta dan anak termasuk tadi tambahannya yang diulang bekali-kali saya gak beri nyebutnya Amaiqe Solmet lancar banget cewek cowok sama banyak perempuan juga godaan ke cowok nah hadirin hadirat rahimah kemullah itu sudah kejawab tapi mudah-mudahan buat kita termasuk yang dimana Nabi contohkan kata Adik Usama bin Zaid ya Rasul ini anak orang terpandang ini anak orang kaya kalau kamu potong tangannya apa kata orang Indonesia tapi lihat jawaban Nabi eh itu gak seberapa demi Allah Fatima bintinya aku dia mencuri aku yang langsung potong tangannya pergi haji ke kota Mekah berangkat dari Madinah semoga Indonesia makin barokah Allah tunjukkan pemimpin-pemimpin yang amanah amin amin ya Rabbal Alamin Masya Allah terima kasih Ustaz Solmet Ustaz Pantun Ustaz Taufik Rohman yang telah memberikan tausiah di siang hari ini yang sangat luar biasa sekali mudah-mudahan ini menjadi perlindungan dan juga ibru atau muhasabah tersendiri khususnya bagi calon-calon pemimpin apakah dirinya mampu memimpin diri sendiri tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Baik Masya Allah Pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesia dan sesatai lagi kita akan berdoa bersama guru-guru kita bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id akhir kata saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadumar tentu Sarung kita dan didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assolatu wassalamu ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wassalam ya Allah yang maha baik maha pengasih maha penyayang pandang kami dengan cinta dan kasih sayangmu sebentar lagi negeri ini berhajat memilih pemimpin untuk di setiap wilayah masing-masing bagi kami semua ya Allah takdirkan kepada kami pemimpin yang baik yang adil yang bijaksana yang cinta dan sayang kepada kami semuanya yang mengantarkan kami kepada kebahagiaan kesejahteraan dan kemakmuran ya Allah jaga dan lindungi Indonesia jauhkan kami dari musibah bencana dan malapetakah kepada engkau kami memohon kepada engkau kami membinta kepada engkau kami berharap ampunan atas segala salah khilaf dan dosa Rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakil azab an-nar wa sallallahu ala sirina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin anda baru saja menyaksikan damai indonesiaku dipersembahkan oleh wadimor tentu sarung kita wadimor tentu sarung kita hunduk angkat dipersembahkan oleh atas segala jelur jelur